Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kerenekarang. Memirsa penambahan warga yang terpapar COVID-19 di Bali mengalami kenaikan pada Jumat 25 Juni. Jumlahnya hampir mencapai 200 orang. Komulatif warga yang terpapar COVID-19 sejak pandemi berangsung Maret 2020 di Bali telah melampaui 49 ribu orang. Korban jiwa COVID-19 juga masih bertambah. Jumlahnya sama dengan sehari sebelumnya. Sementara itu pasien sembuh dilaporkan bertambah. Jumlahnya tetap lebih sedikit dari kasus baru. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, terdapat 195 kasus baru. Komulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 49.126 orang. Korban jiwa bertambah 2 orang. Komulatif korban jiwa COVID-19 tetap 1.547 orang atau 3,15 persen. Ringkiannya 1.541 WNI dan 6 WNA. Pasien sembuh bertambah mencapai 64 orang. Sehingga total pasien sembuh saat ini sebanyak 46.422 orang atau 94,5 persen. Jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina berjumlah 1.157 orang atau 2,36 persen. Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan dikarantina di Bapak Elkesmas, UPT Nyidah, Wisma Bima dan BPK Pering. Dia Dewi Balipos. Pemirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.